Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan. Yang kami hormati Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Kolompol Masyarakat di Kampung KB. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang kami hormati Camat Sekecamatan Daratan. Yang kami hormati para Kepala Desa Sekecamatan Bukit dan Kecamatan Bontomanai. Yang kami hormati PKB, PLKB Sekabupaten Kepulauan Selayar, peserta kegiatan pemberdayaan kolompol masyarakat, undangan serta hadirin yang berbahagia. Kegiatan Pemberdayaan Kolompol Masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan Stanti Jumat 18 Oktober 2024 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Laporan Panitia Paksana, kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Dr. Andes Andik Massele, dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak yang mewakili Bupati Kepulauan Selayar, dalam hari ini diwakili oleh tenaga ahli bidan pemerintahan. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama rembongan. Yang kami hormati para jamat, para kepala desa yang sempat hadir, hadir sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka penurunan stunting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diberi berkah oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di sisinya. Kemudian mari kita bersalawat kepada bagi Rasul Muhammad SAW. Sebagai idola kita, panutan kita, suri telah dan bagi kita semua. Perlu kami informasikan bahwa program ini adalah program dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian kebetulan dialokalisikan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana diharapkan bahwa ada kegiatan pemberdayaan terutama bagi kampung KB, dalam rangka bagaimana melakukan proses transformasi pengetahuan gisi di dalam mengelola makanan yang sehat, baik itu untuk Catim, Celung Pengantin, Bumin, kemudian Paskasalit, dan untuk Balita dan Baduta. Dan hari ini kita lihat ada beberapa desa yang kebetulan diberi amanah untuk memperlihatkan hasil, yang sebentar lagi akan kita lihat bersama bagaimana mereka setelah di beberapa waktu yang lalu telah menerima pembelajaran terkait dengan program dasyat ini, sehingga mereka sudah mapang, sudah mulai mampu untuk bagaimana menjanjikan makanan sehat terhadap keempat obyek tersebut, termasuk di dalamnya Baduta dan Balita. Mudah-mudahan ini hari bukan hanya di sini menjadi ajang untuk penilaian, tetapi kita harapkan bahwa ini nanti bisa menjadi contoh bagi bahasa masyarakat, dan masyarakat mengadopsi itu, mengikuti itu. Jadi bukan hanya dalam seremoni seperti ini, tapi dalam praktek sehari-hari. Kita berharap ada pelembagaan di dalamnya, di mana kita menyadari bahwa ibu-ibu itu sadar akan pentingnya gisi dalam membangun kehidupan keluarga, baik itu untuk perkembangan fisik maupun untuk perkembangan otak. Dan ini perlu kami laporkan, ada 6 desa yang kebetulan terdiri dari 2 kecematan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ini. Saya rasa ini saja yang kami dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilah, 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 wabilah. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Soriki SHMM dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para Kepala Desa yang hadir bersama kita, yang kami hormati Ketua Tim Menggerak PKK, tingkat kecamatan, tingkat desa, juga yang kami hormati teman-teman penjuruh KB, koordinator atau KUPT, juga yang kami hormati Kader KB, Kader Tim Pendamping Keluarga, juga yang kami hormati para narasumber yang nanti akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan yang kami hormati, kami banggakan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nimpan rahmat dan hidayahnya, pada siang hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi sekaligus untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penunas tanting di Kabupaten Selayar. Tentunya Bapak-Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah ini saya hadir yang ketiga kalinya di Kabupaten Selayar. Saya juga baru satu tahun dua bulan menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Jadi Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Selayar. Ini bukti dukungan dan komitmen untuk bersama-sama pemerintah terutama dengan BKKBN untuk mensukseskan program keluarga berencana dan percepatan penunas tanting. Karena hari ini kami ingat dua kali kami datang, kebetulan kami bersama Komisi Sembilan, Ibu Alia. Saya ingat kalau ada tenda, ada ini seperti waktu-waktu dulu bersamaan kegiatan dan kemitraan. Dan Alhamdulillah kami bangga, senang hari ini juga banyak pemerintah mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Desa juga hadir bersama kami untuk bersama-sama bagaimana strategi, cara untuk bisa stunting, bisa turun di Kabupaten Selayar. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, bahwa BKKBN diberi amanat untuk menjadi Ketua Koordinator Percepatan Perunusan Ting. Tentunya BKKBN tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari Kementerian Lembaga, Dinas Lintas Sektor, termasuk atas gadiran Bapak-Ibu semuanya di sini. Karena sampai saat ini stunting masih cukup tinggi, secara nasional ini masih diangka 21,5 persen. Padahal harapannya sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut adalah bisa turun 14 persen di tahun 2024. Ini di tingkat nasional. Tetapi kalau kita lihat di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, ini juga masih cukup tinggi, yaitu masih di sekitaran 27,4 persen. Ini justru mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana warga kita di Sulawesi Selatan ini stuntingnya bisa turun, minimal bisa dicegah. Kemudian kalau kita lihat, stunting di Kabupaten Selayar juga alhamdulillah mengalami penurunan. Tetapi cukup masih tinggi, yaitu dari 32,1 persen sekarang sudah turun sekitar 31 persen. Ini masih jauh di rata-rata nasional, bahkan juga masih jauh di atas rata-rata tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya stunting, perang stunting ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi bentuk komitmen, dukungan dari warga, masyarakat ini juga sangat diperlukan. Karena stunting ini tentunya tidak hanya karena masalah kemiskinan, tetapi juga masalah pola hidup, pola perilaku, termasuk kebutuhan sanitasi di lingkungan ini juga sangat menentukan. Yang mana di setiap harinya warga, masyarakat yang menggunakan tersebut yang perlu kita memberikan solusi bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terwujud. Dan Alhamdulillah tadi kami diskusi cerita dengan Pak Desai, PLT Pak ya, karena merangkap dari kesamatan, menyampaikan, saya kan beberapa bulan yang lalu ada kunjungan komisi 2 dari Kabupaten Selayar ke kantor kami, kami sampaikan, kami paparkan kondisi stunting di Indonesia, di provinsi, bahkan di Kabupaten Kota. Kebetulan di Kabupaten Kota, Selayar itu termasuk tinggi, hasil dari SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Kemudian saya tayangkan khusus untuk Kabupaten Selayar, ada beberapa desa, ternyata di Kabupaten Selayar itu yang mayoritas keluarga yang bersebut stunting. Dan salah satu faktor indikatornya adalah karena ternyata di daerah tersebut kesulitan air bersih. Jadi ada kepulauan tertentu yang di wilayah Selayar ini yang hanya mengandalkan air bersihnya itu dari air hujan. Inilah penyebabnya ternyata sangat tinggi sekali berdampak kepada perkembangan anak atau ibu hamil di sana, sehingga mayoritas rata-rata anaknya adalah bersebut stunting. Dan Alhamdulillah sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNI Pak ya, sudah ada pembuatan sumur bor, sumur air bersih di wilayah di daerah sini. Dan Alhamdulillah juga ada dukungan nanti dari pemerintah desa ada tambahan satu sumur bor. Inilah yang harus kita optimalkan agar salah satu penyebab dari resiko adanya muncul stunting adalah termasuk sanitasi, termasuk lingkungan, termasuk jambannya dan sebagainya. Ini adalah mari kita bersama-sama mencari solusinya agar warga, masyarakat kita semuanya bisa terbebas dari stunting. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya BKKB sudah melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi untuk menindaklanjuti dari peraturan presiden tersebut. Di antaranya, di antara kita Bapak-Ibu sudah menjadi anggota atau ketua tim, tim percepatan perunai stunting, DPPS. DPPS ini adalah dibentuk oleh pemerintah di tingkat kementerian atau dinas lintas sektor lainnya. Ini adalah untuk berkoordinasi bagaimana tanggung jawab dari dinas lintas sektor masing-masing. Kalau DPPS di tingkat provinsi, ketuanya adalah Wakil Gubernur di Kabupaten Kota, Wakil Bupati Wali Kota. Kalau di tingkat Kecamatan Pak Camat, kalau di tingkat desa adalah Ketua Tim Bengerak PKK Desa. Ini yang menjadi Ketua DPPS. Saya kira ini semua sudah ada SK-nya, sudah ada tugasnya, tinggal nanti berkoordinasi masing-masing dinas yang masuk DPPS ini bagaimana progresnya agar betul-betul bisa membantu membuat solusi untuk percepatan perunai stunting. Ini adalah di tingkat koordinatornya, koordinasinya. Tapi kami BKKBN juga membentuk namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Tim Pendamping Keluarga ini juga sudah dibentuk secara nasional. Provinsi termasuk Kabupaten Kota, di masing-masing pemerintah Kabupaten Kota juga sudah terbentuk namanya TPK. TPK yang terdiri dari Ketua Tim Bengerak PKK, Bidan Desa, dan Kader KB. Ini yang sudah diberikan pelatihan, orientasi dari BKKBN untuk mendampingi keluarga-keluarga sasaran yang masuk resiko stunting. Sasarannya yaitu mulai dari calon pengantin, ibu hamil, paskasalin, sampai baduta. Ini yang menjadi konsentrasi dari BKKBN supaya bisa mencegah tidak muncul stunting-stunting yang baru. Jadi stunting muncul karena ada kelahiran. Ada kelahiran, kelahiran tidak terencana. Ini yang berakibat nanti muncul stunting-stunting yang baru. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama agar warga masyarakat bisa menghindari atau mencegah supaya tidak ada stunting-stunting yang baru. Kenapa mulai calon pengantin, bahkan sekarang ada aturan dari pemerintah, para calon pengantin harus mendaftarkan ke KUA paling tidak 90 hari atau 3 bulan. Ini tujuannya adalah agar calon pengantin ini sebelum melaksanakan nikah, dicek kesehatannya, gisinya, proteinnya, dan sebagainya. Kalau Anda indikasi, misalkan calon pengantinnya adalah anemia, kurang darah, dan sebagainya, termasuk lingkar lengannya itu mungkin terlalu kecil, masih di bawah ideal, maka kalau bisa, gisinya ditingkatkan, termasuk kalau anemia, tambah darah, ini harus diberikan tablet kepada calon pengantin. Begitu sudah sehat, menikah, maka program kedepannya hamil, ini juga harapannya adalah kalau hamil adalah hamil yang sehat, melahirkan anak yang sehat, selama hamil juga harus memeriksakan diri ke bidan dokter atau posis mas terdekat. Ini adalah upaya-upaya kita bersama supaya stunting bisa dicegah. Kalau sudah menjadi stunting, atas usia 2 tahun atau 5 tahun, ini sangat sulit sekali. Biayanya cukup tinggi, tingkat berhasilannya juga sulit, sangat rendah sekali. Mungkin hanya sekitar 5 persen. Untuk itulah kita berupaya mencegah supaya tidak ada stunting-stunting yang baru. Di antaranya yang bisa mencegah stunting adalah juga ibu-ibu terutama, ini juga bisa menghindari yang namanya 4T, 4 terlalu. Jadi ibu-ibu itu kalau bisa menghindari terlalu muda melahirkan atau hamil. Jadi kalau bisa usia 21 tahun atau 25 tahun bagi pria, ini baru menikah, supaya nanti waktu menikah itu betul-betul kesehatan reproduksi termasuk mental, spiritual, ekonominya juga sudah mapan. Sehingga tidak muncul stunting-stunting yang baru. Karena kalau masih di bawah usia ideal itu berjiko melahirkan anak stunting. Juga tidak boleh melahirkan atau hamil terlalu tua. Jadi kalau terlalu tua juga tidak bagus karena resiko tinggi. Kalau sudah usia di atas 35 tahun, diusahakan tidak melahirkan lagi. Karena tingkat resikonya tinggi. Tinggi terhadap kesehatan ibunya, angka kematian ibu, angka kematian bayi saat dilahirkan cukup tinggi. Karena kalau sudah tua tingkat pendarahannya dan sebagainya itu sangat berisiko sekali. Juga yang ketiga yaitu tidak boleh melahirkan atau hamil terlalu sering atau terlalu pendek jaraknya. Jadi jarak anak satu, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kalau bisa paling tidak berapa buk? Tiga tahun atau lima tahun. Itu sangat bagus sekali. Jadi kesehatan reproduksinya termasuk untuk mengasuh anaknya itu lebih fokus sehingga lebih konsentrasi. Yang keempat yaitu tidak boleh hamil terlalu banyak. BKKBN pemerintah harapannya adalah dua anak lebih sehat. Ini mudah-mudahan ini bisa mengurangi resiko stunting termasuk AKI AKB di kabupaten, kota masing-masing. Bapak-Ibu yang kami hormati tentunya BKKBN juga mempunyai program-program yang sangat strategis yaitu kampung keluarga berkualitas. Ini ada introduksi presiden nomor tiga tahun 2022 terkait dengan perkembangan pembangunan keluarga berkualitas. Kalau dulu kampung KB itu adalah kampung keluarga berencana tetapi sekarang menjadi kampung keluarga berkualitas. Maksudnya adalah tanggung jawab atau kampung KB tersebut bukan hanya BKKBN tapi semua dinas lintas sektor lainnya. Bahkan di dalam impres tersebut ada 13 kementerian yang masuk di dalam impres untuk mensukseskan program keluarga berkualitas. Ini adalah tujuannya agar keluarga kampung-kampung tersebut ini bisa meningkat kualitasnya. Kualitasnya misalkan masalah jalan berarti dinas PU ikut masuk, masalah kebersihan, air bersih dan sebagainya itu dari PDAM dan sebagainya. Termasuk kesehatannya semua masuk sehingga bukan menjadi tanggung jawab, bukan hanya BKKBN yang melaksanakan tetapi semua dinas melaksanakan. Dan tentunya dengan adanya kampung keluarga berkualitas ada beberapa kampung KB dan Alhamdulillah untuk Kabupaten Selayar ini sudah terbentuk 88. Kampung KB termasuk dasar, dapur saya tak tas nanting juga sudah terbentuk 88. Ini mudah-mudahan bagi warga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dengan dibentuknya kampung keluarga berkualitas termasuk dasar, dapur saya tak tas nanting. Jadi dasar itu adalah salah satu kegiatan dari BKKBN untuk memulai kepada warga daerah masing-masing bagaimana mengolah makanan yang berisi banyak proteinnya yang berasal dari pangan lokal. Jadi tidak perlu mahal supaya warga masyarakat tidak stunting termasuk apa lokal kalau disini karena mayoritas adalah ikan ini bagaimana memasak aneka menu dari ikan itu bagaimana supaya menarik termasuk kalau tidak ada telur ini juga bisa mungkin buah-buahan lokal ini juga bisa. Ini tujuannya adalah memberikan pengetahuan pola perilaku, pola hidup kepada warga masyarakat supaya bisa terhindar dari stunting dengan menggunakan masakan makanan lokal ini yang mengandung banyak isi dan banyak proteinnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian karena mau izin hari ini kami membawa tim cukup banyak, ada sekitar 4 mobil ya. Karena kami ada 5 kegiatan yang hari ini kami laksanakan dan Alhamdulillah ini titik yang keempat Pak ya kami tadi dengan Pak Kadis keliling sudah 3 kegiatan kami melakukan dan hari ini yang keempat nanti ada 1 titik lagi di atas. Ini adalah kami jauh-jauh dari Makassar membawa tim supaya sekaligus selesai tersosialisakan kepada warga masyarakat. Saya kira demikian mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan dan sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Dutrandus Hizbullah Kamaruddin dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Selesi Selatan, Bapak Sudikin Esa MN bersama rombongan. Yang saya hormati, Yang Wukili Ketua Timpenggerak BKK Kabupaten. Yang saya hormati, para narasumber kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana bersama jajarannya. Yang saya hormati, para camat yang alhamdulillah beberapa yang hadir, camat Bontoharu, Benteng, Bontohmenai, Buki. Yang saya hormati, Kepala Desa, Sekejamatan Buki, dan Bontohmenai, dan Buki. Yang saya hormati, PKB, PLKB, Sekupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati, peserta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta para undangan, hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, saya menyampaikan permintaan maaf dan salam hangat dari Pak Bupati, terutama tentunya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana tadinya tersediaannya beliau langsung hadir, namun sesuatu hal sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili sekaligus membaca sambutan beliau. Puji syukur kita panjatkan keadaan Rata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB, Dapur Sehat, atau Asistanting Dasar. Salawat teriring, salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Hadirin yang saya hormati, Dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat, di mana keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan fondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan, dan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pembangunan keluarga menjadi aspek penting yang mutlak harus dilakukan, sehingga tercipta keluarga berkualitas yang dapat mendukung masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah strategi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi program bangga kencana di lapangan. Karena kondisi tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mengamanatkan untuk membentuk Kampung KB, keluarga berkualitas, sebagai salah satu inovasi strategi untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas secara utuh di lapangan, termasuk program pembangunan sektor lain yang juga terkait di dalam Kampung KB. Hadirin yang saya hormati, Stunting adalah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di negara kita, yang sedang berkembang. Tentunya, Stunting ini tidak hanya berdampak terhadap tumbuh kembang anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Pemenuhan gisi yang baik dimulai sejak seribu hari pertama kehidupan anak, hingga menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pembangunan manusia, suatu hal yang penting karena kemajuan suatu negara di mana kualitas SDM yang baik akan membantu memaksimalkan segala sumber daya yang ada agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Karena tidak adanya pembangunan manusia, membuat suatu negara tidak dapat mengembangkan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil analisis pengukuran dari pengimputan balitas stunting di aplikasi EPPG BM, aplikasi elektronik, pencatatan dan pelaporan gisi berbasis masyarakat, dan juga data manual Kabupaten Kekulauan Selayar, tahun 2022, angka prevalensi stunting yaitu 21,9 persen. Dan di tahun 2023, menurun menjadi 18,36 persen, data bulan Desember. Sedangkan menurut data tahun 2021, angka prevalensi stunting Kabupaten Kekulauan Selayar lebih tinggi dari angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Saya kira sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Perwakilan. dan ini saya kira Pak memang perlu perhatian khusus, perlakuan khusus untuk Selayar. Mudah-mudahan, jadi bukan hanya di tahun 2024 ini, ada lima kegiatan atau program yang dialokasikan di Selayar. Tentu kami tetap berharap di tahun 2025 akan datang, mungkin lebih banyak. Ya, bahkan, kalau bisa lebih banyak dari 23 kabupaten kota lainnya. Karena apa? Selayar ini butuh perhatian khusus karena kondisi geografis kita. Saya kira ini tidak terlepas dari kondisi geografis, di Selayar ini ada 130 pulau. Yang berpenghuni itu ada 34. Ya, jadi termasuk pulau yang besar yang Selayar ini. Sehingga beberapa hal yang menjadi kendala yang sudah diungkap tadi, contohnya air, dan lain-lain. Banyak hal saya kira yang butuh perhatian atau perlakuan khusus untuk Selayar. Mudah-mudahan, dengan perhatian atau perlakuan khusus dari perwakilan BKKBN Provinsi Selatan, mudah-mudahan harapan kita bukan hanya 0,2 persen penurunan angka stunting ini, tapi jauh ke bawah. Karena apa? Biasanya kita dalam penilaian-penilaian di bidang atau aspek yang lainnya, biasanya kita lampaui provinsi. Kalau ini yang disampaikan tadi, jangankan nasional, provinsi pun, itu masih jauh lebih tinggi kita. Inilah harapan kami atau harapan kita semua ke depannya. Selain dengan hal tersebut, perlu adanya penanganan yang seharus di Kampung KB, yaitu peningkatan ketahanan keluarga dengan penerapan delapan fungsi keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga salah satu diantaranya, kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pangan dengan cara memanfaatkan lahan pekerangan yang dapat menghasilkan pangan lokal yang sehat dan aman. Hasil pangan lokal yang sehat dan aman inilah dapat diolah menjadi makanan padat dan bergisi melalui dapur sehat yang insalakan kita tinjau sebentar. Untuk atasi stunting di Kampung KB yang akan kita padukan dari sumber mitra lain. Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, Kampung KB memiliki peran penting yang di dalamnya terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi bahwa tiap-tiap Kampung KB akan mewujudkan peran yang nyata dengan membentuk dapur sehat atasi stunting dasar. Program dasar dirancang dalam tiga pemodelan yaitu model sosial, kombinasi, dan komersial. Model sosial yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan makanan padat bergisi dengan bahan lokal yang sebagian besar pemberian makanan gratis kepada kelompok sasaran keluarga risiko stunting. Model kombinasi dirancang pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan makanan padat bergisi dengan bahan lokal yang diperuntukkan bagi gisi, kelompok sasaran, serta masyarakat umum dengan metode penjualan. Model komersial adalah pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan makanan padat bergisi dengan bahan pangan lokal yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan metode penjualan dan penguatan komunikasi informasi dan edukasi tentang makanan sehat. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya kegiatan nasad di Kampung KB, saya harap secara langsung maupun tidak langsung mampu mengedukasi serta memberdayakan masyarakat untuk mengupayakan pembunuhan gisi berimbang. Baik bagi balita stunting, ibu menyusui, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari mitra lain. Saya berharap semua desa untuk dapat menyelenggarakan dan menyukseskan pelaksanaan program dasar sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Muselaya. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan program dasar tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk partisipasi masyarakat sebagai pendorong utama kecepatan penurunan prevalensi stunting. Dengan sinergitas antar sektor, saya yakin stunting dan berbagai permasalahan lainnya akan mampu kita atasi sehingga pembunuhan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang dapat meningkat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini dan sekaligus membukannya nanti ada sedikit saya tambahkan bahwa secara nasional atau secara umum bangsa Indonesia ini termasuk selayar sumber daya alam kita atau potensi alam kita itu sangat melimpar ruang. Yang jadi persoalan dan sampai saat ini itu kita masih rasakan karena yang akan mengelola sumber daya alam ini tadi belum tersedia sumber daya manusia yang berkualitas. Saya kira ini antara lain tujuan untuk pengendalian dan untuk bagaimana kita mengatasi atau menghilangkan stunting pada saatnya nanti. Karena kalau kita berbicara stunting di dalam pembentukan itu tentunya pertama fisik saya kira iya pembentukan otaknya dan setelah pembentukan fisik dan otak dengan sendirinya itu terbentuk karakter perilaku. Ini yang sangat terkait. Saya pernah membaca ada satu negara kalau saya tidak salah di Eropa Denmark ya ini sudah diakui oleh dunia bahwa negara yang paling nyaman untuk ditempati oleh manusia di dunia ini itu adalah Denmark. Kenapa sampai seperti itu? Denmark saya kira kurang lebih sama Jepang dan ada beberapa negara Eropa mungkin lainnya. Kalau kita lihat sumber daya alamnya ini saya kira sangat jauh dibandingkan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi di sana adalah negara yang paling makmur negara yang paling kaya dan pendapatan per kapita masyarakatnya yang tertinggi di dunia itulah Denmark. Kenapa sampai seperti itu? Setelah diteliti disurvey ternyata di sana yang pertama ditanamkan kepada masyarakatnya sejak lahir berkembang tumbuh dan sebagainya itu katanya ditanamkan bagaimana kejujuran ini dulu intinya. Kenapa tidak pendidikan? Kenapa tidak kesehatan itu didahulukan? Di sana yang menjadi prioritas adalah kejujuran. Ini yang utama. Jadi kalau sudah masyarakatnya seluruhnya jujur per orang personalnya keluarganya lingkungannya sampai negaranya seluruh penduduk di negara ini jujur semuanya maka yakin saja itu tidak akan terjadi korupsi bahkan di sana katanya itu 0% korupsi. Apa yang bisa dilakukan setelah 0 korupsi ini? Karena jujur di sini bisa dibangun sarana atau fasilitas pendidikan kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini dulu yang ditanamkan. Bagaimana masyarakat kita jujur sehingga untuk membangun kesehatan membangun pendidikan dan sebagainya itu lebih mudah. Mudah-mudahan kita karena kalau Indonesia masih sangat jauh tiap hari kalau kita lihat di media luar biasa baik kita media cetak elektronik justru kita yang terdepan korupsinya barangkali. Kalau saya tidak salah kita masuk 10 besar itu. Nah inilah sehingga sulit untuk fasilitas kesehatan apa dan sebagainya ini kita bisa lakukan. Kita berharap juga untuk selayar ini karena ada beberapa juga yang telah kita sampaikan bukan hanya program nasional seperti stunting tapi ada beberapa program lainnya selalu kita mengatakan bahwa selayar ini perlu perlakuan atau perhatian khusus termasuk mengenai inflasi terus terang mungkin di selayar ini sudah terjadi inflasi tapi data yang keluar belum karena kita mengikut yang menjadi ukuran inflasinya ikut di Blue Kumba ya sementara kalau Blue Kumba ke sini kan masih butuh transportasi ini ada beberapa kesulitan-kesulitan kita di selayar mudah-mudahan sekali lagi akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Perwakilan BKKBN Provinsi Selatan bersama rombongan atas perhatiannya untuk selayar dan beliau juga sudah sampaikan tadi bahwa akan komitmen apalagi tadi berulang-ulang beliau ini menjadi tugas berat kita semua tidak mudah bayangkan hanya satu tahun hanya bisa menurunkan 0, sekian persen dari 31 menjadi dari 31, sekian menjadi 31 ini berarti hanya menurunkan angka stunting ini 0, sekian persen jadi kalau kita mau ikut dengan apa kita paling tidak sama dengan Sulawesi Selatan ini tidak mudah sangat tidak mudah sangat berat sangat berat itu sampai sampai 10 kita akan turunkan 10 ini kerja berat bagi kita semua dan tentu peran-peran seluruh elemen seluruh stakeholder dan tentu juga ibu tim penggerak BKK di semua tingkatan kabupaten kecamatan maupun desa ini menjadi harapan kita apalagi tadi telah dibentuk tim percepatan yang mana tim percepatan untuk pengendalian atau mengatasi stunting ini yang mana untuk di desa itu dipercayakan sebagai kutu tim adalah tim penggerak PKK jadi sekali lagi ini kerja berat saya kira tidak akan bisa selesai tidak akan bisa kita atasi kalau hanya pemerintah hanya tim penggerak PKK yang melaksanakan tapi seluruh komponen masyarakat ikut mendukung karena ini yang sangat ditentukan oleh kita semua saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dapur sehat atas stunting dasar kami nyatakan dibuka dibuka dengan resmi sekian lebih kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati acara selanjutnya pembacaan doa kepada Saudari Basnia SAP dipersilahkan dengan orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita berdoa dengan husu menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam Auzubillahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Walmursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Kabe dalam rangka percepatan penurunan stunting ini untuk itu Ya Allah Ya Rahman Ya Karim jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang engkau ridaui yang membawa berkah rahmat taufik dan hidayahmu buat kami semua Ya Allah yang maha mengetahui ilmumu begitu luas dan tak terbatas oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyeberluaskan ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan kekuatan kemudahan dan keikhlasan serta kejendasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini Ya Allah Tuhan yang maha pengampun engkau maha mengetahui terhadap kelemahan kami terhadap kekurangan kami maka dari itu kepada mulah kami menyembah kepada mulah kami memohon ampunan dan pertolongan serta hanya kepada mulah kami melakukan pengabdian Ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami Rabbana tuqabbal minna innaka anta sami'ul alim watub' alayna innaka anta attawab rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa kina azab al-nar subhan rabbika rabbil izzati amma yashifun wassalam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin untuk menutup acara mari bersama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Desa Jampuyang Kepala Desa Mare-Mare Kepala Desa Logang Batak Tim PKK Kecamatan Benfek perasaan tenang aman senang sehingga dia bisa tumbuh dengan baik anak yang kita lahirkan banyak itu serumah dengan mamanya maka mau lepas itu silahkan mak mak kalau mempuntah biasa ini makna nenek karena sana apalagi kalau dia bekerja misalnya apakah mengajar guru dan sebagainya begitu data padahal ini dia belum memberi dekapan kasih sayang sebagai seorang ibu saya pernah membaca ketika anak itu yang baru lahir dimasukkan di inkubator mohon maaf ya ibu wajib kalau salah diperbaiki apa namanya agak lebih besar atau bagaimana sebenarnya lebih bagus itu bergantian keluarganya menggendol ini saya baca lebih bagus daripada di dalam inkubator alem 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 seri embang karena panas tubuh manusia itu kan berbeda dan itu akan cepat membantu penyesuaiannya nah jadi sekali lagi sesibuk apapun itu ibu apalagi kalau di masa-masa seperti itu sampai 5 tahun ibu yang harus memegang peran penting terkecuali sesuatu dan lain hal ya biar di dalam rumah ada pembantu ada siapa tapi ibu ya mau capek bagaimana ibu karena itu akan membawa pemikiran mereka sampai di masa remaja kalau ibu sudah dekat dengan anaknya apapun itu menjadi masalah anaknya akan dia komunikasikan ke kita tapi kalau kita jauh dia dari kecilnya jangan harap kalau besar dia akan cari kita lah boje tapi kalau dia apa-apa itu saya punya anak 4 orang 3 laki-laki urusan putus saja dengan pacarnya pasti dia sampaikan ke saya minta pandangan bagaimana ini padahal dia sudah dewasa saya juga tidak pernah mencampur kenapa karena kita selalu membina hubungan kecil kemudian memang saya dari awal tinggal di selayar tidak di putih keluarga baik keluarga suami maupun keluarga saya sendiri kami berdua membesarkan sampai semua dia dewasa jadi apapun itu di komunikasikan tidak ada yang tertutup dia juga tidak suka apa yang saya lakukan dia bilang sama saya mak kalau foto-foto ini dia bilang saya mak kalau foto-foto kejangkit karena kenapa dia bilang bukan itu jaman entah malu-malu kalau itu saya kalau melihat aku bilang ini kau fotonya mamak abg-nya jangan bilang lagi sama anaknya kau itu enggak apa-apa sudah bagus itu kalau jadi dia tahu sendiri tahu batasannya dia harus bagaimana ini terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa stunting itu tidak hanya satu jadi pola asu dari dalam perut diusah-pusah dibacakan al-nasrah ya dibacakan fatihah supaya kita melahirkannya mudah melahir sehat sempurna seperti yang kita inginkan siap-siap yang sudah melahirkan semua hamil ini ada yang sudah melahirkan saya tanya waktu sudah kita melahirkan apa dulu kita tanya sama bidang jadi kalau ibu menginginkan seperti itu dia persiapkan cukupkan itu apa yang menjadi kebutuhan jadi dia juga akan lahir sesuai dengan keinginan selama ibu hamil makan makanan berisi sembilan bulan kehamilan disini juga kita terlalu banyak tantangan dilarang makan ke piting supaya anda bokus iku juang saya ingat itu gilek gileng anda biasa terlalu banyak tapi kalau saya tidak ajaran ibu saya hanya satu kalau makan itu ditempatkan di satu piring saya juga sempat tanya kenapa harus satu piring karena biasanya kan kita ambil ikan disini kita ambil ini disini kemudian nanti mau makan misalnya barusan mamaku bilang begini sebenarnya kamu mau percaya atau tidak tapi itu falsafat orang dulu supaya ketika kita melahirkan semuanya satu kalibu keluar itu kan biasa kan biasa biasa ada yang anaknya sudah lahir apanya hari-harinya tertinggal ini saya Alhamdulillah empat tidak ada yang sampai harus mendapat jahitan tidak ada juga saya harus menunggu dari ketuban berapa menit kemudian tidak ketuban langsung keluar hari-hari dan sebetulnya satu kalibu meluncur itu Almarhum bidan tadi bidan saya pernah tanya ke saya kenapa dia bilang begitu karena kalau dia menolong saya persalinan kadang saya sudah datang cari eh mana bidan dia bilang eh tanya kalau kalau itu lingka-lingka lagi lingka-lingka bidan dia pergi peranginjo ala kakau apa makai kostanya buka anda bikin olah makai kostanya eh lah kekau buka baka karena saya sudah bilang baka keluar itu hanya seperti itu dan satu kesyukuran anak saya yang hanya yang tua yang 2,9 yang lain 3,5 bahkan yang ketiga itu 3,8 tapi saya Alhamdulillah tidak normal dan tanpa harus disiksa dibunting tidak cuma seperti itu kemudian ada juga yang tidak suka makan sayur ibu disini suka makan sayur betul setiap hari ada sayur tidak apa-apa sayur itu perlu karena itu banyak seratnya banyak seratnya itu sangat membantu kita dalam melancarkan pencernaan kemudian bayi diberi asli sampai ini berumur 6 bulan 6,8 bulan kalau bisa sampai 2 tahun tapi kadangkan banyak karena kesibukan dan sebagainya yang penting 6 bulan itu yang harus diperhatikan kemudian mulai memberikan makanan pendamping MPAC ini barangkali sudah tidak ada disini sore ini keluar dari rahim ibunya malam sudah makan pisang tidak ada mito tidak ada tidak ada itu jeki ditik barangkali janjang tapi nenek tidak pas dia melokasi bayi mengiri kamar dia kan dia tidak mau kalau bayi itu menangis padahal kalau menangis itu bagus justru ketika bayi lahir tidak menangis diusahakan untuk menangis betul begitu ada ibu dari kesehatan betul ya gile jirikan iti barangkali kan iti tidak memang itu begitu lahir dia mesti menangis itu menandakan bahwa bayinya lahir dengan sehat kemudian menyusui sampai anak berumur 2 tahun ini ya ada termasuk saya saya hanya dari anak kedua dengan ketiga yang tidak kalau yang lain semua sampai 2 tahun kenapa anak saya yang kedua dengan yang ketiga itu hanya berjarak 1 tahun 2 bulan kayaknya jadi itu tidak kalau yang pertama yang kedua 4 tahun yang terakhir ke yang ketiga juga 4 tahun berikut lanjut saja barangkali ya saya sudah jelaskan tadi semua punya mimpi ya semua punya mimpi untuk mewujudkan mimpi itu itu mulai dari itu sampai kata bukan ketika lahir sama dengan saya punya keluarga dia mau anaknya pintar disuntik otaknya dan memang anaknya pintar setelah otaknya disuntik cuma saya tidak tahu apa ada efek atau tidak tapi biayanya juga mahal ratusan juta dia bayar tapi ya memang anaknya pintar dan kalau mestinya dia belum tamat SMP baru di SMP dia sudah tamat SMA di perguruan tinggi dia hanya 2 tahun sudah selesai sekarang sudah bekerja tapi tidak perlu dilakukan berjalan saja secara alamiah persiapkan mudah-mudahan semua bisa sesuai dengan keinginan kita perbaiki visi perbaiki pola asuk dan perhatikan tumbuh kembangnya itu jik ujinya oke lanjut ya ini kenapa harus makanan bergisi karena ada yang sebagai saat pembangun si boleh itu jenalah buah kisah apa ria pahabat weja najarin ada pi bambu ada pi kayu jadi jadi itu kita dari makanan taruh seperti untuk bisa kita seperti ini itu ada bisa pembangun kemudian ada saat pengatur ria lalu lintas kan tadi kita sudah makan ada yang akan mengirim ke seluruh bagian tubuh itu namanya saat pengatur itu dari bubuhan dan bubuhan itu mengandung banyak vitamin itulah yang menjadi pengatur kemudian ada tenaga ada yang akan memberikan kita tenaga itu diperoleh dari mana itu diperoleh dari karbohidrat yang kita konsumsi cuma ya itu tadi biasanya kita karbohidrat lebih banyak disini kita banyak pangan lokal kalau karbohidrat ada jagung ada ubi itu sebagai pengganti tapi biasa saya dengar geligi baster untuk nagele beras ini jadi pangan kandre berasa tapi kalau makan goreng tidak namhitung itu padahal ini juga karbohidrat berikut pangan tidak usah saya jelaskan pangan itu apa kemudian pangan lokal itu adalah makanan atau sumber pangan yang berada di wilayah kita saya pernah di Bontoharu ada rumah gisi disana dia mengelola menu gisi pakai nori nori itu rumput laut bagus sebenarnya cuma kan di Bontoharu itu tidak ada yang produksi nori dia harus beli saya bilang ganti itu nori dengan daun bayang kan di halaman rumah disini ada bayang pakai kan bayang untuk membungkus itu makanannya supaya cantik bervariasi jadi kalau memberikan makan ke saya tidak tahu di ibu desa apakah disini ada rumah gisi di kaburuh belum ada ada stuntingnya ada stunting ada baduta beresiko stunting itu ibu desa harus tahu saya ada kadang kadang pos yang aduh ada baduta tidak ada yang beresiko stunting ya alhamdulillah pendek tapi yang namanya itu kan oh pendek dibilang pendek dibilang jadi tidak ada yang kasus seperti itu ya oke tapi kalau ada kasus ya ibu desa minta tolong untuk segera dibuatkan rumah gisi kemudian kerjasama dengan dapur dasar kerjasama dengan TPG yang ada di puskesmas Afenika wilayah puskesmas puskesmas pole buli untuk mendapatkan pendampingan supaya bisa cepat teratasi berikut iya bisa diberikan makanan adalah bahan segar yang telah mengalami proses pemasakan sehingga siap untuk disajikan itu makanan jadi sudah midi olah dan siap untuk disajikan itu makanan oke lanjut kenapa kita mengkonsumsi pangan untuk apa mengurang harus mengkonsumsi pangan ya satu mendapatkan gisi yang kedua mengatasi rasa lapar yang ketiga karena kebiasaan yang keempat memperoleh kerikmatan atau kepuasan kemudian mengatasi rasa sakit atau stres yang keenam alasan fisiko sosial untuk yang pertama itu kayaknya rada-rada kabur ya betul atau tidak yang ketiga betul ini pangan untuk mengatasi rasa lapar kemudian kebiasaan kebiasaan tak ngan tak pernah ngan tiba waktu makan bojang itu hanya begitu kemudian memperoleh kenikmatan setelah makan aduh tuas itu kemudian mengatasi rasa sakit kalau tidak makan lewat waktu makan tidak melepak isi sakit kepala apa ini aduh kita paling ngan seperti itu berikut jumlah permintaan pangan ditentukan ya banyaknya itu tentu disesuaikan dengan anggota keluarga jangan sampai kita mengolah pangan lima kisi sapo nah tujuh untuk wajah tahu jadi kejadiannya tadi asupan kisinya berat sebelah pengaruh pengolahan bahan-bahan terhadap visi dan kesehatan ya ini berikut berikut ya diawetkan digeringkan dibekukan dibuat dalam bentuk makanan kalian ini jenis-jenis pengolahannya ya kemudian membuat produk yang disukai menjadi roti kue keju atau sirup kemudian membuat bahan-bahan dapat segera disajikan ya itu itu pengolahan dikupas itu keamanan pangan supaya apa namanya pangan yang tersedia di kita itu tidak rusak jadi diolah gitu coba beng kalau ada ubi ditaruh jinaun rinjo gile dikura-kura gile pandra makanya harus diolah supaya tidak rusak kemudian kondisi pengolahannya itu harus diperhitungkan tingkat keasamannya pH-nya oksigennya panas bagaimana caranya pada saat kita melakukan pemanasan kemudian apakah masih ada nilai gisi pada saat pengolahan itu harus diperhatikan berikut memasak merupakan proses pengolahan dan panas yang paling sederhana dan mudah dilakukan tujuan memasak memperoleh makanan yang dilesa dan memperpanjang daya simpan pemasakan ada tiga panas basah merebus dan mengubus seperti yang ibu sampaikan tadi panas kering pemanggangan pengeringan pengovenan dan penyangrayan penyangrayan itu adalah menggoreng tanpa minyak itu sangray selama terjadi selama pemasakan terjadi perubahan saat gisi dan itu sangat berpengaruh pada minyak kandungan gisi jadi ini perlu mendapat perhatian oke lanjut sedikit lagi apa itu makanan sehat dan bergisi makanan sehat dan bergisi adalah makanan yang bebas bahan berbahaya bebas bahan berbahaya tidak mengandung bahan kimia pengawet pewarna dan pemanis kuat ditanya muncul ini sering yang dikonsumsi anak-anak kita malah menjadi kesukaan sedikit-sedikit bopais sedikit-sedikit itu buah-buahan jus apa dan sebagainya kalau jusnya itu memang murni buah-bahan oke tapi kadang lebih banyak yang sudah dalam bentuk saset yang menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan dan pewarna buatan kemudian mengandung gisi ada karbohidrat ada protein proteinnya ada protein hewani dan ada protein nabati mengandung lemak vitamin dan mineral yang bermanfaat itu yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergisi ini tidak perlu kita bahas ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut berikut oke makanan bergisi yang pertama itu karbohidrat saya sudah sebut protein lemak itu adek pelarut vitamin vitamin A vitamin D vitamin E dan vitamin K ibu boleh cari sendiri yang mana itu vitamin A vitamin B karena ibu punya keyambiran kemudian makanan sehat bergisi penting untuk mencegah penyakit diare kalau anak selalu diare itu juga akan mengakibatkan pertumbuhannya terhambat dan bisa berakibat stunting kemudian DM diabetes militus terlalu banyak mengkonsumsi pemanis buatan jantung tipus kolesterol ya kemudian mengolah makanan sehat baru tidak diganti akhirnya langsung dimasukkan jadi di bawah itu bergantung semua anak-anak dan sebagainya oke mengolah buah-buahan adalah yang masih segar dan sedikit jadi lebih bagus itu pisang dipakan begitu saja tidak usah ini kalau tidak ada blender jangan dipaksakan bikin mus karena itu lebih bagus lebih sehat oke lanjut makanan pokok ini ini yang saya bilang tadi karena mau hemat satu minggu nasibnya di pemanas itu tidak dibenarkan itu sangat memicu penyakit diabetes selalu selalu begitu masak cukupan yang lepas berikut mencuci beras jangan sampai akhirnya terlalu bening putih terlalu terlalu menurut pengelolaan seperti itu ini saya dapat di materi yang dibawakan yang lagi pula protensi hindari menggunakan minyak jelantah dengan MSG tapi ini di tepoko itu minyak jelantah minyak bekas dari buah kulit juga dari nyangga minggu itu MSG masih sendok bisina sendok masakona si sendok roikona padahal ini satu jenis itu ya oke ini yang terakhir memisahkan bahan makanan daging dan ikan dan bahan makanan lain jangan dicampur kalau dalam pinung panas dan simpan di wadah tertutup jadikan masuk di kulkas itu harus tertutup jangan dimasukkan saja di dalam kantong plastik apalagi yang kantong plastik berwarna hitam usahakan dimasukkan di tempat-tempat kemudian disimpan di wadah tertutup kemudian proses pengenahan alat masak buah hitam air itu harus berbeda contohnya ini sudah dipakai tadi cuci apa namanya kacang panjang jangan itu lagi yang dipakai kecil bayangnya untuk menghemat air apalagi jangan tinggalkan makanan masak pada sumu lebih dari dua jam ini baca baik-baik jangan meninggalkan makanan masak artinya makanan yang sudah masak itu tidak boleh lebih dari dua jam kekonsumsiannya baru kita konsumsi kembali apalagi dengan cara dimasak apalagi itu sayur sayur daun ya untuk terima kasih sekitar ini terakhir dan semua ini sebenarnya sudah biasa jadi sekali lagi mempersiapkan generasi untuk tidak startis perhatikan di seribu HPK-nya dan perhatikan pola asuh dan perhatikan pendampingan di keluarga masing-masing sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati